Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selain itu Pemirsa, tahun ini pemerintah kota Banjarmasin tidak akan melakukan razia IKTP bagi warga pendatang baru. Disduk Capil hanya meminta warga pendatang tersebut aktif melaporkan diri ke rukun tetangga atau melengkapi data kependudukannya ke Disduk Capil. Usai Idul Pitri, biasanya banyak warga yang sengaja datang untuk mengadu nasib ke Banjarmasin, baik ingin bekerja di bidang ekonomi maupun sektor informal lainnya. Menyusul hal itu, bagi warga pendatang yang pada saat tiba di Banjarmasin tidak memiliki dokumen kependudukan secara lengkap, diminta untuk melapor ke pemerintah kota Banjarmasin, khususnya ke kantor Disduk Capil. Kepala Disduk Capil menjamin pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat kota Banjarmasin maupun warga pendatang tidak dipersulit. Bahkan hanya memerlukan waktu 5 menit, namun untuk surat pindah datang dan yang memerlukan perekaman EKTP baru memerlukan waktu 3 hari. Kita ingin bawa ke masyarakat, agar kembali ke tempat asal dan datang lagi ke Banjarmasin, ya dimohon untuk melengkapi dokumen kependudukan, agar mereka nanti beraktifitas di sini, ya, tidak terkendala. Nah, oleh karena itu mereka yang membawa, diminta untuk membawa surat pindah, ya, misalnya bagi yang belum ada dimisi di sini, itu akan dibuatkan nanti dimisi di sini. Nah, kemudian bagi yang tidak membawa, disarankan, ya, karena ini penting sekali, membuat SKTIS serap keterangan tinggal sementara. Hairul juga mengimbau kepada rukun tetangga di kota Banjarmasin, jika ada warga barunya yang tidak memiliki dokumen kependudukan secara lengkap, dimohon untuk segera melengkapinya, karena semua aktivitas masyarakat memerlukan dokumen kependudukan secara lengkap, baik KTP maupun kartu keluarga dan lainnya. Mohair Banjar TV Terima kasih telah menonton!